Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur sebutkan pada tahun mendatang anggaran dak P3AKB alami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 16 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan karena adanya pengurangan beberapa program dari pemerintah pusat, salah satunya pembiayaan dapur sehat atasi stunting. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Haji Ahmad, dana alokasi khusus yang didapatkan oleh Dinas P3AKB di tahun depan sebesar 16 miliar rupiah. Meskipun anggaran tersebut dikatakan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini, akan tetapi anggaran tersebut dinilai cukup untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Pengurangan anggaran dak disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang dikurangi oleh pemerintah pusat, salah satunya yaitu program dapur sehat atasi stunting. Di mana pada tahun depan, anggaran stimulan yang diberikan sebesar 1,5 miliar rupiah, sementara jumlah dahsyat di Lombok Timur saat ini mencapai 95 dahsyat. Selain mengandalkan anggaran dak, Dinas P3AKB meminta kepada seluruh kepala desa untuk membantu pembiayaan dahsyat yang ada di wilayahnya melalui anggaran dana desa. Sementara itu, melalui evaluasi dan penguatan dahsyat yang dilakukan beberapa waktu lalu, mengingat terbatasnya anggaran, Dinas P3AKB meminta kepada masing-masing dahsyat untuk memperluas jangkauan layanan yang diberikan dengan tidak hanya mengelola PNP Balita, akan tetapi juga harus mencakup sasaran ibu hamil, calon pengantin, dan ibu nifas. Tentang APBD, DAWU, ya, kesungguhnya itu tidak jauh beda dengan tahun 2022. Komposisi dan jumlahnya pun sama, ya. Namun kami tidak terlalu menjadikan sebuah masalah, DAWU itu, namun kami bisa berbangga, berbesar hati tentunya dengan dak yang kami dapat dari pusat, itu cukup besar, namun dibanding dengan tahun 2023 ini, agak menurun sedikit, ya. Dari tahun 2023 kemarin 18 miliar, namun di 2024 ini hanya 16 miliar, jadi turun sekitar 2 miliar. Ditambahkan Haji Ahmad, dalam upaya penurunan stunting agar bisa mencapai 14 persen, Dinas P3AKB dikatakan akan memperkuat program yang telah dijalankan sebelumnya, utamanya kegiatan yang dianggap prioritas, salah satunya dalam pendampingan calon pengantin, serta sasaran ibu hamil kekurangan energi kronis.